Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi kali ini kita masih berhubungan dengan membahas tentang pemodelan jarak waktu tapi fokus kita sekarang adalah pada pemodelan ragamnya Oke, jadi disini model yang saya maksud adalah model R. Scott kepanjangannya itu ya Auto-Regressive Conditional Heteros Gestasticity atau yang satunya Generalized Auto-Regressive Conditional Heteros Gestasticity Jadi disini model yang dipakai tidak hanya fokus pada pembentukan nilai tengah pembentukan nilai tengah yang saya maksud disini jika kamu ingin memprediksi respon Y berdasarkan prediktor tertentu atau ingin membentuk model yang merepresentasikan jarak waktu respon dengan model-model peramalan yang sudah pernah kalian kenal tapi juga untuk menganalisis volatilitas volatilitas disini adalah keragaman dari derat waktu yang kita hadapi disilahnya disini adalah volatility clustering jadi kenapa ini menarik menarik untuk dimodelkan karena sejauh ini konsep pendugaan parameter misalkan MKT atau MLE sekalipun itu biasanya menggunakan asumsi kesamaan ragam kesamaan ragam kalau di data cross-section istilah homoskeses dasisitas ini yang kita pakai tapi ketika kita menggunakan data derat waktu istilah pelanggaran kesamaan ragam ini atau heteroskeses dasisitas ini dinamakan dengan volatiliti ketidakstabilan ragam pada data derat waktu khususnya data finansial disini misalkan itu diistilahkan dengan volatiliti clustering clustering karena disitu terdapat periode-periode dimana ragamnya besar ini ya flutuasi yang besar diikuti dengan periode-periode yang ragamnya tidak sebesar yang tadi stabil ada yang sangat flutuatif ya flutuatif itu ragamnya besar dan ada periode-periode yang cukup stabil cukup stabil disini adalah ragamnya kecil jadi kluster ragam besar diiringi dengan periode-periode dimana ada kasus yang sangat flutuatif ya ragam besar melompok kemudian ada diikuti dengan kelompok berikutnya adalah periode-periode waktu dimana flutuasinya tidak sebesar yang tadi jadi seolah-olah ada kelompok-kelompok flutuasi yang berbeda-beda sepanjang daerah waktu yang kita amati jadi nanti data fenomena yang berhubungan dengan kasus finansial misalkan harga saham tidak tukar lagi inovasi ini sering sekali memiliki gejala yang ada volatility clustering bahasa di sifat tocastiknya adalah ketidak stasioneran terhadap ragam tapi ragam tidak stasionernya itu seolah-olah membentuk kelompok-kelompok jadi bukan seperti pada data cross-section yang semakin besar X-nya semakin membesar ragamnya semakin lama ragamnya semakin membesar enggak tapi disini konsep ketidaksamaan ragamnya itu seolah-olah ada kelompok-kelompok periode waktu tentu ragam besar diiringi dengan kelompok berikutnya periode waktu ragamnya kecil dan seterusnya itulah volatility clustering dimana nanti model arch dan gas ini arahnya justru untuk memodelkan fenomena itu istilah volatility ini sendiri sebenarnya diangkat sebagai bentuk ragam khusus pada data data waktu finansial jadi ragam di kasus finansial itu mengapa jadi pusat perhatian karena keragaman pada kasus finansial itu identik dengan resiko jadi contoh misalkan finansial itu arahnya dengan keuntungan atau nilai saham kalau fluktuatif naik turun berarti disitu resikonya tinggi dianggap sebagai resiko tinggi jadi disini resiko tinggi ini sangat mempengaruhi keputusan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat disana jadi dia kalau mengambil keputusan ketika kondisinya tidak dapat diprediksi tidak dapat diprediksi ini identik dengan fluktuatif ini tadi ragam yang tinggi ragam yang ragam yang tinggi nilai yang sangat fluktuatif resikonya besar disitu jadi misalkan ini terjadinya fluktuasi besar itu biasanya dipengaruhi oleh hal-hal seperti yang saya sebutkan disini misalkan ada info yang apa krisis info tentang berita yang menyatakan perusahaan yang perusahaan besar yang nilai sahamnya tinggi mengalami kolaps atau kerugian masih info saja masih berita saja belum dijelaskan oleh fakta maka nilai saham atau apa keuntungan dari saham perusahaan tadi itu masih mengalami goncangan masih berupa info yang belum tentu jelas segera diikuti dengan pergerakan ketidakstabilan besaran finansial variable finansial yang terlibat dalam perusahaan tadi atau ini yang lainnya kenaikan harga minyak atau bencana itu pasti kalau kayak sekarang ada wabah di sini itu pasti indikator-indikator perekonomian yang hubungannya dengan finansial kan juga tidak teratur sangat rentan terhadap perubahan jadi perubahannya cepat sekali naik turunnya nilai tukar rupiah misalkan terus tingkat suku bunga misalkan itu juga sangat rentan terhadap info-info seperti ini yang menyebabkan jika ada muncul berita-berita yang menyangkut hal itu tadi pasti di periode tersebut akan terjadi gejolak atau fluktuasi yang relatif lebih tinggi daripada periode-periode waktu dimana tidak ada trigger berita-berita seperti ini jadi itu maksudnya jadi data finansial itu sangat rentan terhadap issue terhadap aspek-aspek mengatakan berita bencana atau wabah seperti ini yang menyebabkan ketika itu terjadi maka pada periode itu terjadi fluktuasi yang sangat tinggi yang nantinya jika semua sudah berlalu sudah berhasil diredam isu-isu tadi maka akan muncul kluster nilai yang ragamnya rendah periode stabil penyebab dari fluktuasi yang berbeda-beda seperti tadi periode tertentu fluktuasinya tajam periode tertentu fluktuasi rendah atau periode tertentu sangat naik turun nilainya periode tertentu tidak stabil itu sebenarnya berasal dari interpretasi dan respon pelaku ekonomi yang berbeda-beda terhadap issue yang sedang terjadi jadi ketika mereka panik menghadapi issue tadi maka respon paling obvious yang paling terlihat adalah mungkin melakukan aksi borong seperti ketika awal pandemi ingat orang buru-buru membeli stok persediaan bahan makanan karena harus karantina takut kalau nanti habis barangnya berebut untuk membeli nah disitu itu adalah respon yang mengiringi terjadinya krisis ya respon yang terjadi ketika ada krisis ada isu tertentu yang secara langsung pasti membuat fenomena yang atau variable yang kita amati tadi itu menjadi tiba-tiba berubah drastis dan perubahannya itu tergantung dari durasi kepanikan ini istilahnya durasi kepanikan ini berapa lama selama kepanikan ini masih berlangsung maka nilai variable yang kita amati tadi pasti juga naik turunnya sangat tajam perubahan bergejolak dia akan naik turun secara lebih ekstrim daripada jika tidak ada krisis atau bencana jadi nantinya hal itu akhirnya menimbulkan ini volatility clustering tadi pada periode waktu selama terjadi krisis ragamnya itu besar luptuatif kemudian setelah publik itu bisa meredam isu yang terjadi pemerintah sudah mengambil tindakan untuk memberikan bantuan misalkan sudah ada aksi dari yang hubungannya dengan menenangkan masa atau apa yang sehubungan dengan periode krisis ini maka variable yang kita amati yang hubungannya dengan finansial tadi entah itu harga entah itu harga saham entah itu inflasi pasti akan kembali start jadi periode yang ragamnya besar terus begitu sudah berlalu diikuti dengan periode-periode waktu yang ragamnya mengecil inilah yang disebut dengan volatility clustering nah nanti kalau diamati dan bisa dimodelkan periode-periode waktu yang ragamnya besar inilah yang dianggap sebagai periode yang berisiko karena disini tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi sehingga keputusan apapun yang diambil di saat-saat ini ketika ragamnya besar itu nanti susah diprediksi hasilnya untuk kepentingan perencanaan itu susah ini kalau kita mau melakukan tindakan di periode-periode yang ini yang ragamnya besar jadi periode yang ragamnya besar tadi itu kita nyatakan sebagai periode yang beresiko nanti pelaku usaha pelaku bisnis itu justru menganggap informasi tentang kapan resiko tinggi itu terjadi jauh lebih bermanfaat daripada besaran dari variable yang diamati jadi misalkan harga saham besar harga sahamnya dia tidak terlalu peduli tapi dia justru tertarik pada kapan harga saham yang sedang dia amati tadi itu fluktuatif misalkan dia tahu itu kapan mungkin dia justru tergantung dari perilaku pengambil atau pelaku usaha tadi ya kalau memang dia sangat risk lover suka mencari resiko maka mungkin dia melakukan aksi di saat itu bisa jadi nilai saham tiba-tiba sangat tinggi tapi beresiko tiba-tiba drop juga atau ketika pelaku usahanya itu orang yang tidak suka dengan resiko maka dia akan mengambil keputusan pada periode-periode waktu yang stabil dan justru di situ intinya orang atau pemodelan ini akan memberikan informasi kepada pelaku usaha pelaku ekonomi kapan kapan terjadi fluktuasi yang tinggi dan kapan terjadi fluktuasi yang rendah contoh ini saya berikan contoh untuk keputusan perencanaan keuangan disini yang dihadapi adalah naik turunnya inflasi inflasi itu kenaikan harga yang terus-menerus kalau inflasi naik turun itu berarti kadang harga itu bisa dalam semalam berubah drastis inflasi yang rendah itu berarti dalam beberapa bulan bisa jadi harga itu tetap tidak ada perubahan kalau misalkan perencana keuangan mau menyiapkan anggaran budgeting dia mau menganggarkan hendak membuat sesuatu atau membeli sesuatu untuk berapa periode ke depan dia basisnya adalah informasi saat ini kalau ternyata di periode waktu dia harus mengimplementasikan pembelian ternyata pas kejadian inflasinya naik turun disini berarti kan harga juga ikut-ikutan tidak jelas dan disitu di periode waktu itu apa yang direncanakan bisa jadi buyar karena yang direncanakan itu dengan info yang ada sekarang setelah mau diimplementasikan di periode waktu yang ternyata di predisi saat itu ada fluktuasi yang tajam jadi pengeluaran yang direncanakan tidak matuk di situ tidak cocok dengan yang terjadi saat itu nah untuk itu dia harus nunggu kalau dia tahu dia akan menunggu sesuai perencanaan keuangan yang sudah dilakukan dia akan menunggu sampai periode waktu sudah stabil dimana ketika rencananya itu akan diterapkan diimplementasikan kondisinya sudah relatif tidak terlalu jauh dari perencanaan yang dia lakukan bagi ekspor-impor misalkan itu dia eksportir-importir fokusnya ada pada nilai tukar dia sama seperti tadi sebenarnya sih misalkan membeli pada saat harganya stabil tapi ketika mau menjual lagi sedang periode naik turun jadi rugi dia menjual lagi karena nilai tukar yang dijadikan nilai untuk dijual di ekspor impor itu kan nilai tukar bahannya jadi rupiah itu dirupakan dolar dapat berapa barang yang disini seharga rupiah dijual keluar nilainya dalam dolar nah kalau ternyata nilai dolarnya itu tidak stabil maka dia akan kesulitan disini dalam perencanaan keuangannya jadi bagi mereka aksi melakukan penjualan pembelian pasti menunggu periode-periode yang nilai tukar itu tidak berbeda jauh dari perencanaan mereka kalau dia mengambil tindakan pas tidak tahu mau melakukan sesuatu tiba ternyata pas periode itu periode yang sedang tidak stabil maka dia akan rugi bisa jadi dia akan rugi bisa jadi untungnya kalau pas kebetulan pas naik nilai tukarnya kalau tidak akan rugi jadi disini terutama bagi pelaku usaha yang tidak menginginkan resiko dia pasti informasi tentang kapan terjadinya resiko tinggi resiko rendah ini sangat membantu dia dalam mewujudkan perencanaannya adalah mengimplementasikan timing aksi dari perencanaannya nah bagaimana art dan guards ini memodelkan ragam jadi nanti sebetulnya masalahnya ada pada pendukan parameter jadi kalau misalkan tidak dimodelkan ini kan bisa saja tapi penduganya nanti akan ini akurasinya yang salah ini ketika kita menghadapi kaset organisitas memaksakan tetap menggunakan metode kuadrat terkecil atau MLE yang nanti penduganya kita pakai untuk pengujian hipotesis dan lain-lain ini ukuran akurasinya akan salah underestimated ingat pelajaran di semester lalu ekonometrika efek dari adanya heterogestasis nah art dan guards ini bukan mengatasi pelanggaran asumsi tapi justru memodelkan keragaman yang tidak stabil itu tadi atau mengkoreksi masalah tadi ya dengan justru memodelkan mengakomodirnya di dalam model jadi dia tidak 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 ada transformasi seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya tidak ada transformasi tidak ada apa ya pokoknya tidak ditangani tapi justru di akomodir di dalam model bahkan model yang dihasilkan nanti akan dipakai untuk meramalkan atau memprediksi memprediksi sesuatu yang berhubungan dengan timing kapan terjadinya flutuasi tinggi dan kapan terjadinya periode kestabilan jadi beda dengan konsep penanganan pelanggaran asumsi tapi disini justru memodelkan mengkoreksi memodelkan dan modelnya justru memberikan informasi tambahan bagi penggunanya jadi ini loh kuncinya disini prediksi tentang ragam tidak hanya menghasilkan model yang lebih baik tapi juga memberikan informasi yang lebih daripada ketika kita mengabaikan tidak berusaha memodelkan flutuasi ragam tadi jadi prediksinya ini yang tadi saya sampaikan mengenai timing waktu periode waktu di mana keputusan terbaik dapat diambil secara matematis bentuknya seperti ini jadi yang pertama ini model Y sementara saya menuliskan ini model regresi yang menghubungkan X dengan Y regresi berganda untuk memodelkan nilai tengah plus galat nantinya tidak harus model regresi kemudian amati ini seperti di ekonometrika yang berdistribusi normal itu apa yang berdistribusi normal bisa galat yang ekivalen dengan Y tapi bersyarat pada X yang dipakai sebagai prediktor jadi distribusi Y pada prediktor tentu itu akan normal dengan nilai tengah ini model sebagai nilai tengahnya ragam kalau kemarin kita tulis ragamnya ini sigma kuadrat dengan asumsi sigma kuadrat sama semua untuk semua T seluruh T ragamnya sama seluruh I ragamnya sama nah sekarang di T dikasih nama ragam H dengan indeks T artinya ragam ini kalau sekarang dan H1 akan beda dengan H2 akan beda dengan H3 seperti itu asumsinya yang yang ekivalen dengan galat yang berdistribusi normal kalau di model-model sebelumnya ini 0 sigma kuadrat sekarang 0, Ht jadi lihat dua ini sama ragamnya apa ragamnya bentuk ragamnya sama yang beda kalau galat nilai tengahnya 0 kalau Y nilai tengahnya model oke kemudian untuk arch yang ini model nilai tengah arch menambahkan model bagi ragam jadi ragamnya juga punya model bunyinya kalau arch itu seperti proses moving average dimana ragam saat ini adalah fungsi dari ragam pada galat kuadrat dari periode-periode sebelumnya kalau moving average itu kan pengamatan saat ini merupakan fungsi dari galat periode-periode sebelumnya karena itu model nilai tengah jadi moving average itu model nilai tengah jadi fungsi dari galat galat ut ut-1 ut-2 dan seterusnya nah sekarang yang kita modellkan kan ragam jadi yang dipakai ut kuadrat yang merepresentasikan ragam jadi identiknya kalau model lina tengah ut kalau ragam u kuadrat itu juga sudah pernah kita kaji di konometrika pada uji homokestasis ragam dimana yang dipakai adalah sisaan kuadrat kenapa kuadrat karena sisaan kuadrat itu merepresentasikan ragam oke sudah model R1 bahwa ragam saat ini adalah fungsi dari galat kuadrat T-1 secara umum kalau itu sampai G periode kebelakang timelag nya G maka model ragamnya adalah penjumlahan dari suku U kuadrat timelag sampai dengan G ya ada koefisien atau parameternya di depan ini gamma semua nanti harus memilai positif parameter-parameter tersebut karena ragam ragam kan tidak ada negatif jadi nanti aditif semuanya positif seperti tadi sempat saya singgung ini nilai tengah kebetulan saya tuliskan regresi linier tapi pada prakteknya nanti tidak harus model nilai tengah ini tidak harus regresi linier bisa regresi dinamis bisa arima yang nanti parameternya diduga bersamaan dengan parameter model ars atau garst jadi ada dua parameter nilai tengah dan parameter pada struktur ragam ini yang dipakai yang mana sesuaikan dengan kasusnya tapi untuk sementara di penjelasan saya kali ini saya masih menggunakan yang regresi tadi sebelum memasuki pendugaan parameter kita kita tadi kan mengasumsikan saja bahwa memang ada flutuasi dari ragam fenomena yang kita hadapi itu ada perbedaan kadang ragamnya tinggi kadang ragamnya rendah atau volatility clustering tadi ini perlu pengujian namanya pengujian efek art jadi jangan langsung menduga parameter sebelum kita pastikan bahwa memang ada efek tadi karena ini konsepnya ragam uji yang dipakai uji bruspagan seperti yang kita pelajari semester lalu yang dipakai sebagai bahan pengujian adalah sisaan jadi parameter model nilai tengah itu kamu duga dulu kamu mengasumsikan nilai tengahnya mengikuti model yang mana kalau model arima ya ini hasil pendugaan model arima pendugaan model regresi kalau memang itu yang kamu anggap auto regresif kalau itu memang yang kamu pakai ya jadi yang saya maksud parameter model arsnya tidak dulu tapi parameter model nilai tengahnya harus sudah diduga terlebih dahulu karena mau dipakai untuk mendapatkan sisaan setelah sisaan diperoleh baru kita menggunakan konsep di bruspagan adalah sisaan dipakai untuk membentuk regresi auxiliary bentuk regresi bantuan atau regresi auxiliary di sini adalah sisaan kuadrat di suku ruas kiri sisaan kuadrat timelag di suku ruas kanan jika kamu mengaksifkan model arsnya itu sampai timelag kegi maka sisaan kuadrat yang dipakai di ruas kanan juga sampai timelag yang kegi nanti uji BP akan menguji hipotesis yang berhubungan dengan parameter parameter ini apakah parameternya dianggap 0 tidak signifikan atau salah satu ada yang tidak sama dengan 0 nah kalau memang betul ragam masa lalu itu mempengaruhi ragam sekarang yang diwakili oleh sisaan kuadrat maka koefisien ini ada yang signifikan kalau ragam saat ini tidak dipengaruhi ragam periode-periode sebelumnya maka pasti semua gamanya disini pasti akan sama dengan 0 ya nilai gamma ini akan semua sama nilai parameter ini akan semua sama dengan 0 oke nah statistik uji yang dipakai adalah statistik uji LM dari mana ini dibentuk penduganya pakai MKT biasa responnya UT kuadrat prediktornya UT topi kuadrat di lag 1 sampai lag kegi tapi yang dipakai bukan koefisien bukan penugah koefisien tapi yang digunakan adalah koefisien determinasinya dikali banyaknya pengamatan T nanti ini dibandingkan dengan atau dianggap berdistribusi kai kuadrat dengan derajat terbeski jadi kalau kamu mencari mau menolak atau menerima H0 perhitungan statistik ujinya seperti ini tolak terimanya berdasarkan nilai kritis kai kuadrat dengan derajat terbeski atau menggunakan nilai pi yang dihitung berdasarkan sebaran kai kuadrat dengan derajat terbeski ya nah ditolak biasanya kalau nilai besar nilai besar maka TR kuadrat besar itu membawa penolakan dari hipotesis 0 ya sehingga dianggap disitu ada efek arch kalau ditolak ada efek arch lanjut ke pemodelan arch oke pendukaan parameter menggunakan konsep maksimum likelihood ya maksimum likelihood dan kalau kamu ingat ini saya tuliskan likelihood dari sebaran normal dengan nilai tengah miu dan ragam sigma kuadrat ini kalau dilenkan yang ini menjadi jumlah ya jadi tunggu-tunggu-tunggu sebelum dilenkan ini jadi pangkat ya 2pi saya tuliskan kalau tanda penjumlahan ini saya saya terapkan di belakangnya disini adalah seolah-olah yang 2pi akar ini kan jadi pangkat setengah min setengah ya naik tapi ada sebanyak n sugu ya sigma kuadrat juga dipangkatkan min setengah sebanyak n sugu jadi disini pangkat minus n per 2 sedangkan yang belakang adalah jumlah dari pangkat ya min setengah jumlah lalu lalu model likelihood ini nanti untuk yang ada disini sudah saya tuliskan dalam versi learn likelihoodnya jadi yang ini tadi masih likelihood belum ditransformasi learn dimana paramet mod apa yang saya untuk likelihoodnya adalah variable y dengan nilai tengah miu ragam sigma kuadrat sedangkan disini nanti likelihood yang dipakai adalah likelihood bagi y dengan syarat x eh sorry likelihood bagi galat maaf likelihood bagi galat jadi y men miu ini nanti jadi suku galat ganti galat ya jadi y dikurangi miu nanti representasinya disini adalah suku ut sedangkan sigma kuadrat diganti dengan ht suku u nanti pasti ada bunyinya y dikurangi ini y dikurangi paramet model-model model nilai tengahnya ya jadi kalau kamu lihat di depan tadi galat itu komposisinya adalah y dikurangi galat ke t adalah y ke t dikurangi model nilai tengah kalau kita pakai yang linear regresi linear yang seperti ini oke cuman disini sudah dituliskan dalam bentuk ut tapi di dalamnya ada suku beta ya makanya disini likelihood yang nanti akan saya tunjukkan ke kalian adalah likelihood fungsi dari beta dan c c ya istilahnya c atau gamma c ini ya suku-suku parameter nilai tengah yang ini parameter beta parameter nilai tengah yang ini adalah parameter suku ragam oke nah sekarang yang sudah dituliskan disini adalah versi learn likelihood dimana suku yi min miu sudah diganti dengan suku u i diganti dengan t ya sedangkan sigma kuadrat disini konstan disini tidak fungsi dari t punya ht dan sudah dilenkan kalau sudah dilenkan ini jadi 2pi pangkat min n per 2 depannya ada learn min n per 2 bisa turun ke depan min n per 2 learn 2pi yang ini learn ya learn sigma kuadrat pangkat min n per 2 2 nya hilang jadi sigma pangkat minus n saja dilenkan ya kalau kalau misalkan kuadratnya mau tetap ada ya ini turun ke depan min n per 2 learn sigma kuadrat ya ketika itu kita lakukan min n per 2 learn sigma kuadrat disini padananya adalah yang ini ya karena t konstan bisa min n per 2 kalau yang ini tidak bisa konstan karena sigma kuadrat diganti ht ya ht dilenkan learn ht terus kok bisa ada jumlah ya karena ada indeks t disitu ya ini ada indeks t nya sehingga di jumlah mulai jumlahnya hati-hati dari 2 sampai t kenapa karena arch nya kita arch 1 di belakangnya ada suku t min 1 kuadrat yang belakang ini adalah suku ini learn dari suku yang ini dimana bedanya kalau tadi kita pakai apa y min mu per sigma kuadrat nah sekarang yang dipakai yi min mu menggunakan ut kuadrat sigma kuadratnya menggunakan suku hat itu saja nah ini adalah koreksi karena disini dimulai dari 2 sampai t suku yang pertama gimana dimasukkan ke suku belakang ini yang nanti sebetulnya tidak berpengaruh ke hasil pendugaan parameter jadi sekali lagi ini likelihood dari model arch dimana sementara diasumsikan ini beta itu parameter model nilai tengah yang dianggap membentuk regresi linier berganda kemudian u nya ragam galat mempunyai bentuk ragam hati likelihood diterapkan pada suku u ya jadi di suku u ini yang muncul y jadi y min mu ini jadi u kemudian ragam sigma kuadrat jadi suku ht ya nanti ragam itu suku ht yang dipakai sudah dilengkan sehingga notasi pengetahuan kalian menjadi penjumlahan terus yang tengah ini kenapa ada jumlah karena h nya dianggap fungsi dari t sehingga muncul sigma di sini ya sigma t 1 min sampai dengan t 2 sampai t nah pada t yang cukup besar suku belakang bisa diabekan jadi likelihood itu nanti akan fokus pada yang di suku yang depan ini saja yang 2 sampai t nanti penyelesaiannya dengan konsep numerik untuk mendapatkan penduga beta dan penduga bagi parameter fungsi ragamnya nah di sini akan saya tunjukkan seperti apa struktur ragam dari model yang kita asumsikan memiliki atau mengakomodir fluktuasi ragam galat dengan konsep arch ini tadi sejauh ini masih arch satu ya tapi hasil tadi akan berlaku umum untuk arch sampai arch yang kegi jadi yang depan model nilai tengah galatnya dianggap mempunyai ragam ht jadi yang kita modelkan adalah ragam galat terlepas dari model nilai tengah ini sudah sudah dibentuk yang nanti parameternya secara bersamaan diduga dengan parameter model h nya disini model ragamnya jadi parameter suku nilai tengah dan parameter ragam secara bersama-sama diduga dengan WLE yang tadi cuman disini akan coba saya tunjukkan secara jangka panjang ragam galatnya nanti seperti apa yang dijadikan apa syarat untuk penentuan nilai parameter ini seperti apa syarat penentuan nilai parameter ini tadi sudah sempat saya singgung karena ini ragam parameter ini juga harus memiliki nilai positif parameter model ragam ini harus penilai positif semua misal ya saya definisikan galat itu sama sama dengankan dengan variable Z yang sifatnya normal baku yang nilai tengahnya 0 ragamnya 1 dikali akar dari model H nya ini tadi U kita definisikan seperti ini kemudian dengan saya mendefinisikan ini sebenarnya tidak masalah tetap hasilnya nanti seperti ini jadi H itu sebenarnya ragam dari U kan kita tadi bilang Ht adalah var dari U ketika ini saya terapkan saya pasang var di sini var dari Zt akar ini semua suku ini suku konstan ada di dalam varian sama seperti konsep ketika kita belajar var AX hanya suku konstan bisa keluar menjadi A2 var X nah sekarang yang A2 itu yang ini taruh depan nah ini A suku ini suku A ini kwadratnya variabelnya X disini disini variabelnya Z varian dari Z dengan asumsi Z itu normal baku variannya 1 sehingga pendefinisian saya seperti ini tidak salah karena setelah Ht itu dinyatakan itu dinyatakan sebagai var dari U seperti konsep yang di sini betul ya struktur Ht nya betul seperti tadi oke nah ini kita pegang untuk mencoba melihat ragam galat secara jangka panjang oke secara jangka panjang nanti harapannya saya jabatkan dulu var ut dimana tadi bentuk dari ut nya itu tadi menggunakan sifat perkalian antara normal baku dengan akar ini model Ht nya yang di akar tadi ya ut min 1 kwadrat tadi ini suku Ht katakan begitulah akar dari suku Ht kemudian var ini saya jabarkan berdasarkan sifat kalau kamu ingat var x itu adalah e x kwadrat dikurangi e x di kwadratkan sekarang x nya ganti ganti suku z kali akar H kalau kwadrat jadi kwadratkan kalau tidak ini tidak dari situ ingat yang konstan Ht nanti ya suku yang konstan kita anggap suku konstan adalah Ht disini karena z itu normal baku walaupun dikalikan suku konstan gitu ya ini bisa suku konstannya bisa keluar ya ez tetap dalam nilai harapan tapi sudah tahu nilainya 0 sesuai asumsi z normal baku 0,1 jadi 0 kemudian kita tinggal fokus pada suku yang pertama ini yang dibisahkan antara ez kwadrat dan EHT dimana ez kwadrat itu ya sesuai sifatnya karena var nya 0 ya karena var karena nilai tengahnya 0 sorry karena nilai tengahnya 0 ini karena z itu mempunyai e nilai harapan sama dengan 0 maka varian bisa direduksi menjadi ez kwadrat ya ez sama dengan 0 maka var zt ini sama dengan ezt kwadrat disini ini yang mau kita ganti dengan var zt tinggal EHT ini seperti apa bawah ht bentuknya ini kalau dipasang nilai harapan di depan ingat ini konstan ini konstan e u kwadrat u juga begitu u kan tadi dia sumisikan nilai tengahnya juga 0 ya nilai tengah 0 itu berarti e dari u kwadrat akan sama dengan var sama seperti ini jadi var sama dengan e e kwadrat ez kwadrat karena eznya 0 ini juga begitu ini sebetulnya hasilnya kan dipasang e disini e ht disini e ut kwadrat berhubung e dari u itu juga 0 maka e u kwadrat juga sama dengan var u kwadrat tapi t min 1 indeksnya oke udah jadi ezt kwadratnya diganti dengan var suku ini diganti dengan bentuk ini jadi semua menjadi suku varian bentuk varian semua dan nanti tujuannya jangka panjang pada jangka panjang fluktuasi t ini diapkan jadi var ut dan var ut min 1 nilainya harus sama ya kalau sama ini bisa dianggap satu variable yang seperti ini bisa saya kelompokkan ini dibawa ke ruas kiri ya jadi seolah-olah di ruas kiri itu ada var ut dengan koefisien 1 var ut dengan koefisien yang berbeda kemudian ruas kanannya gamma 0 yang kalau kita sederhanakan ini difaktorkan var ut 1 min gamma 1 sama dengan gamma 0 ini hasil terakhirnya ya dibagi oke kalau kamu amati bentuk terakhir ini tadi syarat nilainya akan terlihat syarat dari nilai parameter akan bisa kita identifikasi coba apa ya ini adalah rasio rasio ada pembilang ada penyebut yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0 ya terus var itu nilainya harus positif jadi nilainya ini jelas harus lebih besar 0 karena ragam kemudian 1 min gamma 1 tidak boleh sama dengan 0 tuh kan berarti disitu bisa kita identifikasi nilai dari gamma ini harus diantara 0 sampai 1 karena kalau ini lebih dari apa sorry harus positif jelas tidak boleh sama dengan 0 yang tidak boleh sama dengan 0 ini membatasinya pada nilai 1 ya tapi harus positif sehingga syarat batas bawah 0 nya disitu ya jadi secara umum var var ut bentuknya seperti ini pada jangka panjang ragam galat secara jangka panjang bentuknya seperti ini dan itu memastikan bentuk dari parameter-parameter model arch nya itu harus mempunyai parameter yang bernilai positif oke sekarang model arch yang kita pilih berdasarkan order nya ya jadi kalau R1 itu biasanya menggambarkan proses volatilitas yang cepat berubah karena saat ini fungsi langsung dari periode sebelumnya tapi kalau klaster nya itu lebih lambat atau berubahnya agak drastis gitu ya masih ada perjalanan beberapa periode baru stabil ya itu biasanya lebih tepat lebih tepat kita menggunakan konsep arch yang order nya lebih tinggi ya arch ski tapi kalau kamu pakai arch dengan derajat atau order yang lebih tinggi nanti kamu akan kehilangan terlalu banyak data tadi pakai arch 1 aja yang dipakai kan t-1 hilang 1 kalau pakai k nanti akan menggunakan t-k ada k pengamatan yang hilang yang tidak digunakan nah nanti disini akan saya berikan alternatif kalau memang proses perubahan fluktuasinya ini lambat ya mau gak mau kan harus pakai order yang lebih tinggi tapi order yang lebih tinggi ini nanti untuk mengatasi kehilangan data ini tadi bisa menggunakan model GARGE sebagai alternatif sekarang padananya ya jadi disini GARGE itu ada dua order P dan G bentuknya seperti tadi sama untuk nilai tengah tapi HT nya selain suku U kuadrat timelag disini ada suku H timelag ya jadi kalau tadi hanya ini sekarang ada tambahan suku H timelag jadi tidak hanya unsur galat nya saja yang dipakai tapi ragamnya sendiri di beberapa periode yang sebelumnya jadi mirip seperti model autoregresif model ARMA itu tidak hanya MA tapi juga ada unsur R key untuk timelag suku galat kuadrat P untuk timelag tertinggi dari suku autoregresif nya suku galat pada periode sebelum jadi kalau R1 itu sebenarnya GARGE juga tapi GARGE yang tidak pakai suku ini makanya disebut sebagai GARGE 0 karena tidak dipakai ordernya 0 di suku yang ini ordernya 1 di suku yang galat kuadrat ARGE key itu juga begitu ini 0 tidak dipakai ordernya 0 yang ini ordernya sampai dengan key suku galat kuadrat yang timelag sampai key sekarang saya mencoba memadankan GARGE 1 itu sebenarnya proses art order key tapi saya berawal dari GARGE 1 1 yang menggunakan 1 suku timelag di galat kuadrat dan 1 suku timelag di ragam ya ht-min 1 rekursif jadi suku ht-min 1 ini dipanjangkan ya kalau ht bentuknya seperti itu ht-min 1 ya sama cuman mundur 1 periode dengan parameter yang sama cuman disini t-min 2 plus delta ht-min 2 itu kamu substitusi dapatnya seperti ini dikelompokkan parameter-parameternya ya yang parameter yang konstan parameter yang ini yang tidak tidak memuat suku galat galatnya dikelompokkan di belakang ini yang konstan saja ini yang suku galat ada t-min 1 kuadrat disini muncul t-min 2 kuadrat terus disini ada suku delta ht-min 2 ht-min 2 kamu ganti lagi dengan bentuk yang sama seperti ini cuma timenya jadi mundur t-min 3 t-min 3 dan seterusnya ya sehingga nanti yang dominan itu suku yang depan ini ada suku konstan di depan ini bisa dijadikan satu ini suku konstan yang suku saya maksud sebagai proses arch itu kan ini jadi proses arch tadi ragam adalah fungsi dari galat kuadrat timelag timelag 1 timelag 2 timelag 3 dan seterusnya kalau ini dimundurkan lagi bisa sampai t-hingga ya suku yang depan ini suku konstanta boleh disederhanakan seperti ini ini deret geometri sebenarnya deret geometri tak hingga yang belakang ini juga gitu sigma 1 semuanya punya C ini C ini semua ada 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 1 tinggal suku U T-min 1 kuadrat ini ada delta T-min 2 kuadrat delta kuadrat T-min 3 dan seterusnya bobotnya juga akan secara geometri turun ya jadi sebenarnya yang belakang ini adalah suku arch ya suku arch dengan bobot yang mungkin ada tambahan disini tapi yang kita pakai disini adalah jumlah dari galat kuadrat timelag sampai dengan tak hingga bahkan yang merupakan representasi dari model arch dengan order tinggi ya dengan kata lain kalau kamu menganggap proses fluktuasinya tadi itu berubah berubahnya lambat maka kamu bisa menganggap bahwa ragam ragam ragamnya itu ragam prosesnya itu mengikuti model arch untuk gi order tinggi tapi jika tidak ingin mengurangi pengamatan karena ini mundurnya sampai T-min gi gitu maka sudah ada penurunan secara matematis bahwa model arch sampai order tinggi ini tadi tak hingga bahkan itu sebenarnya berasal dari guard 1-1 jadi kenapa tidak pakai guard 1,1 saja kalau gitu akan lebih mengamankan pengamatannya tidak sampai kehilangan terlalu banyak ya jadi alternatif dari proses arch order tinggi ini saya pakai contoh kasus data return ya return harian return itu adalah proporsi yang kenaikan nilai dari T-min 1 ke T dari suatu saham relatif terhadap posisi semula ya kalau nilai R ini positif maka saham itu mengalami kenaikan tapi kalau nilai R-nya ini negatif saham mengalami penurunan ya yang diharapkan disitu tidak hanya dari kenaikan penurunannya nilai nilainya berapa tidak diharapkan nilainya berapa tapi pemodelan ini diharapkan dapat menangkap periode-periode di mana fluktuasi return ini tinggi layak turunnya sangat drastis dan periode-periode di mana fluktuasi R ini rendah nah ini contoh dari time series plotnya kalau dibentuk dengan kretel seperti ini bisa dilihat ini ya jadi disini adalah periode waktu tahun 92 sekitar tahun 92 dimana fluktuasinya relatif tinggi dibanding misalkan yang ini tahun 96-98 ini relatif rendah muncul beberapa kali yang lain ada tapi tidak terlalu tidak sebesar ini disini muncul lagi tapi juga tidak sebesar ini kayaknya disini ada sesuatu yang menyebabkan fluktuasinya sangat besar jadi kalau ini bisa di ekstrapolasi sampai periode ke depan beberapa periode ke depan maka disitu nanti prediksi yang dihadapi setelah tahun ini adalah prediksi mengenai kapan ada fluktuasi tinggi lagi ini kan dari data yang ada nanti model ini dipakai untuk memprediksikan perubahan fluktuasi perubahan fluktuasi ini di beberapa tahun ke depan itu tadi dari sekilas kita ingin menguji apakah memang betul ada efek volatility clustering tadi atau apakah benar ada efek arch atau garch tadi seperti saya utarakan sebelum memodelkan arch atau garch cari sisaan dulu sisaan berarti kamu harus memodelkan nilai tengah nilai tengah disini dengan mkt karena saya menganggap disini model linearnya bukan regresi tapi autoregresif dengan timelag 1 asumsi saya rftse ini dipengaruhi oleh return pada satu periode sebelumnya cara memunculkannya masuk ke menu memodel ols nanti disitu dependent variable inputkan return ini klik terus dibawah ini nanti akan ada lag kamu klik lag sehingga muncul ini jadi yang kamu pakai nanti adalah lag of dependent variable karena kamu tidak memilih dari yang sudah ada yang kamu pilih adalah yang timelag disini saya tulis 1 karena yang 0 sudah dipakai di dependent sehingga yang masuk ke predictor hanya lag 1 saja kalau kamu butuh lebih dari 1 bisa 1 3 atau 4 tergantung yang kamu asumsi klik ok nanti akan muncul ini disini kalau ketika kamu tadi sudah nge-set lag pendukannya diperoleh tapi yang dipakai nanti adalah sisaan jadi ini model yang saya interpretasikan yang dipakai sisaan setelah disimpan seperti uji bruspagan disini uji bruspagan tadi sisaan kuadrat dan sisaan kuadrat lag sebagai predictor itu kalau manual silahkan pakai mkt dengan cara itu tadi tapi disini bisa kamu lakukan secara otomatis di model yang sudah keluar tadi yang output model yang autoregresif tadi jangan ke window utama ya di window model ini kamu pergi ke test tadi sudah memodelkan nilai tengah model autoregresif yang kamu asumsikan dari window model kamu pergi ke test disini test arch nanti akan dihasilkan pendugaan parameter model arch dari sisaannya jadi yang tadi saya tuliskan di depan sisaan kuadrat sama dengan ya koefisien disini sisaan timelax 1 kuadrat akan diduga disini tapi fokus kita ada pada R kuadrat yang sudah dikalikan T disini bunyinya statistik LM yang sudah dihitungkan P value-nya dengan derajat bebas kai kuadrat dengan derajat bebas 1 karena saya hanya menggunakan 1 timelax sangat-sangat kecil jadi disini tol A0 memang ada efek arch memang ada efek arch kemudian saya mencocokkan model arch disini balik ke window data window utama pergi ke model univariate time series klik guard nanti ya model pertama yang ingin saya bentuk adalah yang arch 1 atau guard 01 ya tadi kan sudah saya informasikan arch 1 itu ya guard tapi guard yang order depannya 0 seperti ini akan keluar window yang meminta kalian memasukkan depending variablenya apa model nilai tengahnya seperti apa model nilai tengahnya autoregressive return timelax 1 kemudian disini ditanya guard arch masukkan order yang dibutuhkan disini arch 1 ini guard nya order 0 ini 1 pakai constant pakai intercept ya kita tadi kan pakai ini ada gamma 0 ini jadi pakai intercept oke ini outputnya sementara saya simpan saya tandai Aij nya sekian ini signifikansi dari toliat parameternya kan secara simultan ini parameter model nilai tengah yang ini parameter model ragam jadi langsung dihitungkan secara simultan jadi ketika kita menentukan atau mespesifikasikan arch 1 penduga parameternya akan menghitungkan nilai tengah sekaligus koefisien bagi model arch nya oke ini jadi yang atas ini parameter model nilai tengah ini parameter model ragam oke misalkan mau dijabarkan bentuknya ya nilai tengah yt itu adalah fungsi dari yt-1 dengan koefisien ini dan ini penduganya ya ini ada tanda ini tidak saya kasih tanda topi karena ini masih ada unsur sisaan di belakang ini sisaan sedangkan h itu bisa dimodalkan dengan r1 yang bentuknya jadi seperti ini 7,09 ini intercept 0,17 ini koefisien bagi galat kwadrat timelag 1 oke modelnya diulang lagi saya ingin mencoba model yang lain untuk order yang lebih tinggi ya nilai tengahnya tetap seperti tadi jadi saya tidak merubah asumsi nilai tengahnya tetap tidak tidak dirubah yang saya rupa adalah order dari archnya menjadi 4 atau guard 0,4 tinggal ganti input dari konstanta yang ada di pertanyaan pemodelan arch guard saja order p dan key saja yang diganti ini outputnya sama yang ini model nilai tengah yang ini model bagi ragam yang tentunya lebih panjang karena 4 model yang ketiga saya menggunakan guard 1,1 pada window tadi diketikkan 1 order arch 1 order guard jadi peggy nya 1,1 nantinya modelnya seperti ini dengan output seperti ini disini nilai tengah nanti kalau mau meletakkan ini koefisien yt sama dengan 0,000 plus 0,079 yt-1 atau rftse t-1 yang ini model untuk ragam yang tadi ada unsur konstanta ini koefisien u kuadrat t-1 yang ini koefisien bagi ht-1 ya ij saya tandai oke nah nanti disini model yang kamu pilih nanti ada komparasinya ya itu masing-masing lah katakan bisa disimpan prediksi bagi ragamnya seperti tadi saya bilang manfaat dari model ini adalah memprediksi ragam di periode kedepan yang nanti dilihat dari aspek fluktuasinya ya panggil di model window output ya ini yang saya tampilkan adalah window model art art 1 ya model art 1 di yang art 4 ataupun 1 satu-satu juga bisa dilakukan seperti ini pergi ke save klik predicted error variance yang nanti akan dihasilkan plot seperti ini ya disini yang saya gambarkan adalah prediksi dari ini kan data terakhir terus ini ke depannya ya prediksi dari art 1 dan art 4 ini vars ini simpangan baku di akar jadi ini adalah ragam ini akar dari ragam dan ini yang arch 4 jadi kalau dicocokkan dengan data yang data data aslinya model arch 4 itu lebih detail memprediksi volatilitasnya lebih mirip lebih mirip dengan data yang ada oke volatilitasnya tertangkap lebih baik di arch 4 tapi karena tadi ceritanya arch 4 ordernya tinggi maka ada kemungkinan terlalu banyak yang tidak terpakai kan datanya pasti bukan ada kemungkinan pasti ada yang terhapus 4 nah sehingga bisa kita cocokkan kalau saya pakai yang guard 1 1 apakah sama prediksinya dengan arch 0 4 setelah saya pepetkan memang iya jadi disini memang terjadi fluktuasi yang diprediksikan mirip antara arch 4 dan guard 1 oke sekali lagi saya pastikan bahwa yang dimodelkan tadi adalah varian yang diprediksi gambar gambar prediksi tadi adalah gambar prediksi untuk ragam dari return yang kita coba lihat perbandingan masing-masing model nah daripada melihat gambar saja yang mungkin interpretasinya bisa beda antara satu orang dengan orang yang lain kita bisa menggunakan kriteria AIC dan log likelihood sebagai indikator mana yang paling baik merepresentasikan ragam dari return ya likelihood itu memuat model yang baik log likelihood paling tinggi sedangkan AIC model yang baik yang nilai AIC paling kecil paling bagus itu paling tinggi log likelihood nya paling besar kemungkinan bahwa prosesnya itu memang memiliki parameter sesuai model ini misalkan kalau AIC paling kecil karena JK galat paling kecil karena di AIC itu ada suku JK galat kemudian dari sini kesimpulannya sama log terbesar dan AIC terkecil ada pada guard 1,1 jadi kalau mau memprediksi ragam dari return tadi gunakan guard 1,1 sebagai model yang terbaik terlepas dari secara visual tadi memang prediksinya mirip dengan arts order 4 dari saya seperti itu silahkan jika ada yang mau ditanyakan sampaikan pada sesi diskusi terus berhatiannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi terima kasih selamat menikmati